Intro Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini Pada kesempatan ini izinkan saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru Akan menyampaikan renungan dengan judul Diberkati apa yang ada padamu Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Surgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengakui bahwa segala sesuatu yang kami miliki Baik itu kesehatan, rezeki, keluarga maupun karunia-karunia lainnya Semuanya berasal dari Engkau Kami seringkali terjebak dalam rutinitas dan lupa untuk bersyukur Atas segala berkat yang telah Engkau berikan Kami seringkali membandingkan diri dengan orang lain dan selalu merasa kurang Namun hari ini kami ingin membuka hati kami untuk menerima segala sesuatu yang telah Engkau percayakan kepada kami Kami mohon agar Engkau memberkati segala sesuatu yang ada pada kami Berkatilah pekerjaan kami agar kami dapat menjadi berkat juga bagi orang lain Engkau adalah Allah yang kaya raya dan berkelimpahan Kami ingin menjadi saluran berkatmu bagi sesama kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin Saudara ku yang terkasih Marilah kita sejenak merenungkan anubrah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita Kita seringkali terpaku pada apa yang kita anggap kurang Namun seringkali melupakan begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita Melalui renungan singkat ini Kita akan diajak untuk menggali lebih dalam Arti dari ungkapan Diberkati apa yang ada padamu Semoga melalui renungan ini Semoga melalui renungan ini Kita dapat semakin mensyukuri Segala yang telah Tuhan berikan Dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 25 Tetapi apa yang ada padamu Peganglah itu sampai aku datang Saudaraku Ayat ini merupakan bagian dari pesan Yesus kepada jemaat di Tia Tira Meskipun jemaat ini memiliki banyak hal yang baik Seperti kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan Mereka juga menghadapi tantangan yang serius Yaitu toleransi terhadap ajaran-ajaran palsu Mari kita perdalam pengertian kita akan kebenaran yang tersembunyi dari ayat ini Yang pertama Tetapi apa yang ada padamu Ini merujuk pada hal-hal yang baik Yang dimiliki oleh jemaat Yaitu soal iman, kasih, dan perbuatan baik Yang telah mereka lakukan Itu semua yang ada pada mereka Atau yang ada pada kita sekarang ini Merupakan berkat kemurahan Tuhan Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan sejenak tentang diri kita Apa yang sebenarnya kita miliki Lebih dari sekedar harta benda atau kemampuan Ayat ini mengarahkan kita pada kekayaan yang jauh lebih berharga Yaitu iman kita, kasih kita, dan perbuatan baik kita Kita diberkati dengan iman kepada Kristus Iman adalah dasar kehidupan Kristen Ini adalah kepercayaan kita yang teguh pada Allah Dan juga pada janji-janji Allah Iman bukan sekedar pengetahuan Tetapi juga pengalaman pribadi yang mendalam dengan Tuhan Kita diberkati dengan kasih Tuhan Kasih adalah buah roh kudus yang paling menonjol Kasih adalah kekuatan yang mengikat kita Dengan Allah Bapak dan juga dengan sesama kita Ini adalah tindakan nyata yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Dan juga kepada sesama manusia Kita diberkati juga dengan kemampuan untuk berbuat baik Perbuatan baik adalah bukti nyata dari iman dan kasih kita Ini adalah cara kita untuk melayani Tuhan Dan melayani sesama manusia Hal yang paling penting untuk kita ingat bahwa Semua yang kita miliki Termasuk iman, kasih, dan perbuatan baik Itu semua adalah berkat-berkat kemurahan Tuhan Tidak ada satupun yang kita capai dengan mengandalkan kekuatan kita Pikiran kita, kecerdasan kita, koneksi kita Semua itu adalah karunia berkat kemurahan Tuhan Yang kedua Peganglah itu Artinya mereka harus terus berpegang teguh pada hal-hal tersebut Jangan sampai melepaskannya Setelah kita menemukan kebenaran firman Tuhan Kita harus bertekad untuk tetap berpegang pada kebenaran itu Meskipun banyak kudaan dan pengaruh dunia Yang mencoba menarik kita ke arah yang berbeda Dari jalan kebenaran Tuhan Iman kita kepada Tuhan adalah hal yang paling berharga Yang harus kita pertahankan sekuat mungkin Kita harus terus memperkuat iman kita Melalui doa, melalui pembacaan dan perlindungan firman Tuhan Melalui penyembahan hidup kita Dan juga melalui persekutuan-persekutuan dengan saudara-saudara seiman Ketika kita berpegang pada kebenaran Tuhan akan memberkati kita secara melimpah Berkat-berkat itu bisa berupa kesehatan, rezeki, hubungan yang baik dengan sesama kita Dan juga perlindungan Tuhan atas hidup kita Dari segala mara bahaya Yang ketiga Sampai aku datang Frasa ini merujuk pada kedatangan Yesus kembali Yang menandakan akhir jaman Saudaraku yang dikasih Tuhan Firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan hari ini Mengajak kita untuk terus memperkuat iman kita kepada Yesus Di tengah arus dunia yang semakin sekuler dan penuh godaan Kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan Jagalah kasih yang Tuhan karuniakan kepada kita Kasih adalah tanda pengenal orang percaya atau anak-anak Tuhan Kita harus terus mengasih sesama Baik sesama orang percaya maupun orang-orang yang belum percaya Kasih kita harus tulus dan tidak pilih kasih Selain menjaga kasih Kita juga harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan Karena iman tanpa perbuatan adalah mati Kita harus menunjukkan iman kita melalui perbuatan yang baik Melayani sesama Membantu yang membutuhkan Dan memberitakan Injil Adalah beberapa contoh perbuatan baik yang dapat kita lakukan Saudaraku Seperti jemaat Tia Pira Kita juga harus waspada terhadap ajaran-ajaran palsu Yang dapat menyesatkan kita Kita perlu membandingkan setiap ajaran dengan Alkitab Satu-satunya sumber kebenaran Dalam segala situasi Selalu bersiaplah untuk menyambut kedatangan Tuhan Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali Oleh karena itu kita harus selalu siap Persiapan itu melibuti Memperkuat hubungan kita dengan Tuhan Semakin dekat dengan Tuhan Melakukan kehendaknya Dan memberitakan Injil kepada orang lain Saudaraku yang diberkati Tuhan Pada dasarnya manusia mudah sekali mengeluh Kurang bersyukur Dan kurang menghargai apa yang ada padanya Kita selalu melihat kekurangan diri sendiri Dan melihat kelebihan orang lain Kita tidak bisa menerima diri apa adanya Dengan nada menggerutu Kita ini sering berkata dalam hati kita Mengapa dia memiliki banyak talenta Sedangkan aku tidak Mengapa mereka bisa hidup seperti itu Yah tak mungkinlah Tuhan memakai hidupku Lalu kita pun berlaku seperti hamba Yang menerima satu talenta Dia pergi Menggali lubang di dalam tanah Lalu menyembunyikan uang pemberian Tuhannya itu Saudaraku Tuhan memulai karyanya dengan apa yang ada pada kita Dia tidak menginginkan apa yang tidak kita miliki Ia menerima kita apa adanya Perhatikan apa yang Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A Engkau berharga di mataku Setiap individu yang percaya kepada Tuhan memiliki nilai yang tidak terhingga Kita bukan sekedar angka atau bagian dari statistik Melainkan suatu ciptaan yang dikasih dan dipikirkan secara pribadi oleh sang pencipta Yaitu Tuhan ala Bapak kita Yang kedua Dan mulia Kehidupan kita meski penuh dengan kekurangan banyak kesalahan tetap dimuliakan oleh Tuhan Ini sungguh penghargaan yang luar biasa Tuhan melihat potensi dan keindahan dalam diri kita Bahkan ketika kita sendiri seringkali tidak menyadari dan bahkan tidak melihatnya Yang ketiga Dan aku ini mengasihi engkau Kasih Tuhan itu kekal tidak bersiarat dan tidak terukur Kasihnya bukan berdasarkan apa yang kita lakukan Tetapi semata-mata karena dia adalah Allah yang kaya akan kasih dan sayang Saudaraku syukurilah dan hargailah apa yang ada pada diri kita Tidak perlu merasa minder atau memaksakan diri ingin menjadi seperti orang lain Saat kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan Tuhan sangat sanggup melipat gandakan berkatnya atas semua yang ada pada kita Firman Tuhan dalam renungan hari ini adalah sebuah pengingat yang indah Tentang kasih Allah yang tidak terbatas Mari kita merenungkan setiap kebenaran ayat yang ada dalam renungan ini Dan membiarkan kasih Tuhan mengubah hidup kita Haleluya Tuhan memberkati kita semua Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa Allah Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini Bapak kasihmu sungguh tidak terukur dan melampaui segala pengertian Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima kasih sebesar ini Namun engkau tetap mengasihi kami dengan sempurna Kasihmu bagaikan embun pagi yang menyegarkan jiwa kami yang haus Dan bagaikan sinar matahari yang menghangatkan hati kami Kami bersyukur atas segala berkat yang telah engkau curahkan dalam hidup kami Kesehatan, keluarga, teman-teman, resegi, pekerjaan dan segala kesempatan yang engkau berikan Adalah bukti nyata akan kasihmu yang besar Kami tahu bahwa engkau selalu menyertai dan menjaga kami dalam setiap langkah kehidupan kami Namun ya Tuhan kami juga menyadari bahwa seringkali kami masih belum sepenuhnya mempercayai akan kasihmu Kami belum berserah sepenuhnya hidup kami kepada engkau Kami masih sering merasa khawatir, merasa takut, bahkan menjadi ragu-ragu Kami mohon engkau memaafkan segala ketidakpercayaan kami Bantulah kami untuk semakin menghayati kasihmu yang sempurna ya Tuhan Kuatkan iman kami agar kami selalu hidup dalam kasihmu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Terima kasih Bapak Tuhan saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Musisat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari engkau Allah Bapak yang maha pemurah Berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada dalam hal masalah atau persoalan Baik itu soal keuangan, soal hutang-hutang dan juga persoalan-persoalan lainnya Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh Maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami mendatangkan hal-hal yang baik Biarlah Allah Bapak kami, engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anakmu Agar boleh mengalami musisat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami Untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahanmu dalam kehidupan saudara-saudara kami semua Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan Engkau tambahkan satu tahun lagi Terima kasih buat anugerahmu Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun Terima kasih Tuhan Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi namamu Allah yang kudus Saudaraku, mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amin Puji Tuhan, Saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini Sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua Saudaraku, apa yang ada pada kita saat ini adalah anugerah yang tidak ternilai Iman yang teguh, kasih yang tulus, dan perbuatan baik yang kita lakukan Adalah buah dari kasih karunia Tuhan Roh kudus nantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih Jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda Agar mereka diberkati juga melalui renungan ini Terima kasih Saudaraku Sampai bertemu kembali Shalom Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!